Halo, nama gue Vini Silvianus, umur gue 19 tahun, dan gue pemain sepak bola putri nasional. Vini Silvianus Sunario. Dia adalah salah satu pemain sepak bola timnas wanita di Indonesia. Tidak hanya berbakat, di usianya yang masih sangat muda, Vini memiliki segudang prestasi dalam bidang sepak bola. Juara 1 Paradise Cup di Bali, juara 3 Bengawan di Solo, terus juara 2 Kediri, 4 main di Bali juga itu Piala Badung Cup itu juara 2, Pertiwi, Bela Bangkam Ditung itu juara 2. Ada di Bandung juga Piala U17 Menpora itu juara 2, Piala DKI, masuk tim nasional U15, terus juga juara dimana lagi ya? Lupa. Dibanding sepak olahraga lain seperti renang, poli, badminton, basket, dan lainnya, sepak bola sendiri di Indonesia masih dianggap sebagai olahraga laki-laki, yang dimana perempuan tidak mendapat banyak sorotan dalam sepak olahraga ini. Lalu, bagaimana seorang anak wanita punya mimpi menjadi pemain sepak bola di negara yang sepak bola wanitanya dianggap sebelah mata? Dari mana semua ini berasal? Awalnya itu ikut main nih sama cowok-cowok. Biasanya kan anak-anak tolong gue gitu kan, aku dulu mainnya sama cowok, terus mereka kan bola, terus kayak ikut aja gitu iseng kok, kayak mereka kok seru banget nih main, terus aku ikut iseng. Terus selama-kelamaan mereka pada ikut SSB, terus ya aku juga ikut SSB. Awalnya, aku ikut-ikutan doang, terus lama-lama kok seru gitu. Akhirnya minta izin ke mama dan papa, sama, Vini mau ikut SSB dong, di hankam sama temen-temen cowok gitu. Awalnya sih papa nggak 100% diizinin gitu. Dia kira tuh kayak, ya ikut-ikutan doang, anak cewek main bola. Paling sebulan-dua bulan juga selesai, tapi tuh aku berhasil bikin ke papa, kalau sepak bola itu jangan dirupaku. Saya Ravnu Sunaryo, umur 63 tahun. Saya seorang ayah dengan 5 orang anak perempuan. Si Vini Silvianus adalah anak nomor 2. Sewaktu kelas 3 menginjak ke kelas 4, dia ngotot pengen ikut sepak bola. Awalnya sih nggak ada yang istimewa, mas. Biasa aja gitu. Bahkan, ya namanya anak-anak. Minta daftarin main bola, ya saya turutin gitu aja. Begini, pak, itu anak-anak RT5, RT3, semua main, semua daftar bola di hankam, di SSB itu. Saya boleh ikut nggak, pak? Kamu cewek gitu kok mau main bola? Saya pingin, pak, nggak apa-apa, dan. Ya, saya konfirmasi sama mamanya, ternyata mamanya menyutuh cuhi, ya iya, langsung saya daftarin. Pikiran saya, alah anak-anak mungkin 1-2 hari paling mudahan gitu. Eh, nggak tahunya keterusan. Bahkan saya larang nggak latihan aja, dia berani nangis. Kenapa, nama gue, Muhammad Riansyah. Gue temen dari kecil Fini. Waktu kecil dulu kan kita main bareng ya, bocah-bocah kecil. Saya biasa sering ngumpul, aduan bola, mainnya di lapangan hankam, pakai sendal dua, jadiin gawang tuh, main, terus main sampai maghrib tuh, pas sajian maghrib, baru dia selesai kita pulang. Sebenernya bukan kita ngajak, bang, emang kita main bareng nih. Dia ngajak, tiba-tiba, eh, ada bola yuk, sama bocah sini, bocah sini gitu. Iya, gue main bareng tuh, kan ngumpul ya, biasanya nongkrongnya depan situ, bareng sama dia, ntar tiba-tiba, main bola yuk, latihan gitu. Dia tomboy, bang. Tomboy, dia yang ikutnya main sama cowok. Main lah, susah buat direbut, kalau ngadu bola. Awalnya sih, ikut chart-tour, di Piala O2SN, terus ikut, pernah ikut atletik juga, itu lari maraton, pas SD, akhirnya ikut bola, terus sebelum ikut bola, sempat seling-seling juga ke futsal, tapi lebih nyaman ke bola, soalnya saat main bola tuh, aku ngerasa kayak bener-bener hidup. Pertama kali masuk ke SSB itu, itu di lapangan dan ukam, dekat rumah, terus dari situ latihan-latihan, terus ketemu sama satu pelatih, abang aku juga, aku dekat, terus diajak sama dia ke SSB Merah Putih 99. dari situ mulai main ke Tangerang, terus ke Jakarta Utara, sama dia juga, sempat latihan juga di, plus football academy di lapangan banteng, itu dilatih dari pelatih luar, kalau nggak salah kayaknya, itu ada per junior, dan lain-lain. Terus, bang Sanji ini punya teman, terus, kenalin aku, ke tim BEMBIVA, yang disitu, buat Jala Putri Nusantara, di Jepara, dan itu pertama kali, aku ikut event, sepak bola putri, di Jepara, dan U15, dan disitu, bela nama Banten, dan ternyata, masuk ke, nama seleksi timnas U15, buat AFR. sempat ragu juga, karena, ekonomi juga pas-pasan, pikiran, bapaknya disitu, juga, menggunakan biaya, jadi ya, saya, saya se-efisien mungkin, untuk mengatur, setelah, si Vini itu, betul-betul minat terhadap bola, begini, setelah sekian, sekian puluh, turnamen, kompetisi itu, direkrut di JIS, bahwa pelatihnya itu, mengatakan bahwa, anak bapaknya punya, kelebihan, punya skill, di atas rata-rata seumurnya, disitu, saya mulai, mulai yakin, mulai, memperhatikan dia, kebutuhan dia, melayani dia kemana, dia pergi, seantar Jakarta lah. Nama saya, Coach Yahya Brur, kebetulan, saya juga pelatih sepak bola, yang pernah menangani, tim, atau beberapa pemain putri, salah satunya, ada Vini. Pertama kali ketemu Vini, itu mungkin, sekitar tahun, 2014, saya kebetulan, adalah juga pelatih, di Jakarta Intel Kartel School, atau JIS, ya, dan saat itu, Vini memang aktif, latihan, dan ikut main, di, sebuah, akademi, atau sekolah sepak bola, di JIS, gitu ya, kita melihat, Vini memang sudah terlihat, ada talentanya, dari, caranya dia menguasai teknik dasar, seperti, passing and receiving, ball control, self defending, finishing, itu mungkin saat itu, dia usia sekitar 12 tahun, gitu ya, itu udah terlihat, apalagi dia, saat itu, tubuhnya mungil, berada di antara, teman-teman cowok-cowok, jadi, pasti menjadi, apa, sorot mata, gitu ya, bagi orang, seperti saya yang pelatih, melihat, ada satu, pemain putri, yang berbeda, khususnya pemain asli Indonesia, dan karena saya melatihnya, di sekolah internasional, jadi buat saya, sudah sangat umum, melihat pemain-pemain putri, tapi dari kalangan, orang-orang Eropa, atau orang-orang Amerika, nah, ketika melihat pemain putri, yang asli, orang Indonesia itu, termasuk jarang, gitu ya, dan Vini, termasuk yang, bukan cuma sekedar ikut-ikutan, tapi dia memang punya skill, punya talenta, jadi, dia, saya yakinnya merupakan, saat itu, bahkan ketika saya tidak memegang, merupakan salah satu pemain yang istimewa. Nggak nyangka sih, karena, jujur aku nggak tahu, dulu tuh nggak tahu, kalau ternyata, sepak bola putri itu ada, timnasnya, karena dulu ya, gimana ya, kayak, nggak terlalu, ngikutin sepak bola banget, kayak cuma main, kalau ada kompetisi, main-main, gitu, dan ternyata, ternyata ada timnasnya, dari situ, aku makin semangat, buat latihan, seleksinya itu, ya kita main, kayak, itu kan di situ ada match, lawan, pertama itu, lawan, tempat lawan jabar, terus, Jawa Tengah juga, nah, lawan jabar kita kalat, tapi pas lawan Jawa Tengah, kita menang, itu aku cetak tiga gol, nah mungkin dilihatnya dari situ, terus aku kepanggil timnas, itu kayak seneng, bangga, terus apalagi ngasih tau ke orang tuanya, itu kayak, wah, speeches lah pokoknya, aku pulang dulu, dari Jepara, pulang ke Jakarta, terus ngasih tau, apa aku masuk seleksi timnas, terus dia kayak, Alhamdulillah ya, anak bapak bisa masuk timnas, selama saya hidup, itulah, satu hal yang paling membanggakan, dalam hidup saya, awal sampai, ke timnas itu, betul-betul nggak saya kira, tidak ada perasaan, untuk menuju ke sana, tapi ternyata, itu salah satu, anugerah dari Allah, jadi patut saya syukurin begitu mas, ketika papa dengar, orang masuk timnas, disitu papa sadar, ternyata sepak bola itu, bukan sekedar riseng buat aku, itu merupakan jalan hidup aku, dan restoran tua, adalah hal yang paling berharga, yang pernah aku dapat selama ini. Karena masalah ekonomi, jadi memang nggak punya pilihan lain, buat kerja di TKW, di luar negara. Memang tuh orangnya tegas, perhatian, galak juga semua, ya itu biar aku disiplin juga sih. sejak aku umur, mungkin 17 atau 18 tahun, dan sampai sekarang, belum pernah ketemu lagi, sebenarnya kangen sih sama mama, ya kadang-kadang juga, VICE sebelum tanding, ngobrol gimana kabarnya, minta doanya juga sebelum tanding. Ya pengen sih, tapi mungkin, keadaannya belum mungkin kan, buat pulang, jadi ya sabar aja nunggu, sambil, ya kuliah, main bola. Beberapa waktu lalu, di Piala Asia Wanita 2022, Timnas Wanita Indonesia, Bapakulur, ketika berhadapan dengan Australia, dengan skor 18-0, jarang mendapat sorot dari media, dan sekalinya dapat, bukan sesuatu yang sesuai harapan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Sedih banget, kecewa juga, kenapa bisa kalah sebanyak itu, mungkin dari faktor hal mental juga, karena itu lawannya, emang bener-bener superstar, terus dari celotehan netizen, ya gimana ya, ya sedih sih, kayak merasa, gak dihargain, buat main di atas lapangan, tapi ya jangan diambil hati, jadiin motivasi aja, buat ke depannya lah. Ya sebenarnya, kita juga gak mau dibantai, sampai sebanyak itu, apalagi sampai 18-0, kita juga bawa nama Indonesia, di dada, ya mungkin, semua jawaban, akan terdengar seperti alasan, tapi percayalah, kita udah berjuang mati-matian, buat bela Indonesia. Tanggapan kekalahan sama Australia, sebenarnya bukan harus ditanggapi, karena sudah pasti, akan kalah, gitu ya, ketika, ibaratnya kita baru belajar tinju, naik ring, langsung ketemu Mike Tyson, pasti ya kita babak belur lah, nah itu yang terjadi, karena kan, tidak ada Liga Sepak Bola Putri, tidak ada penjenjangan yang jelas, gitu, jadi, ini adalah message untuk semua pemain, stakeholder sepak bola, untuk lebih peduli kepada sepak bola putri, bahwa mereka juga harus dikasih kesempatan yang sama, seperti Sepak Bola Putra, memberikan fasilitas yang bagus, memberikan, sarana Liga yang juga berjenjang, yang rutin, gitu ya, jadi, kalau kita lihat kan, hanya ada di zaman Ratu Tisa, ada Liga Sepak Bola Putri, Liga 1, setelahnya, nggak ada lagi, sampai sekarang hanya ada wacana-wacana terlepas, memang, karena benturan, COVID yang luar biasa, gitu, tapi, Sepak Bola Putra bisa terjalan, kenapa Sepak Bola Putrinya tidak, Menurut aku, keluarga adalah segalanya, selain menjadi supersistem, tanpa mereka, mungkin aku nggak bakal sampai sejauh ini, pesen pribadi saya, sebagai seorang bapaknya untuk Vini, teruslah, bermain dengan semangat, berlatih dengan semangat, jangan sampai sekalipun, jaga kaki jangan sampai cederah, selama Vini, dapat penghasilan dari bola, saya dari Vini, nggak mengharapkan sesuatu apapun, cuma, satu hal yang saya harapkan, respect terhadap keluarga, itu aja, lebih dari cukup bagi saya. Ilves Elvianus, Ilves Elvianus, pengen main bola, jadi pemen bola juga? Iya. Kenapa pengen jadi pemen bola juga? Oh, jadi penerusnya Kak Vini? Ngefans sama Kak Vini? Sejak kapan main bola? Sejak kelas 5 semester 2. Kamu sama Kak Vini jago mana? Kak Vini. Kira-kira bakal lebih jago nggak jadi Kak Vini? Insya Allah bisa. Oke, sekali lagi, saya melihat Vini dari kacamata saya, selaku pelatih, bahkan seandainya, saya tidak melatih Vini pun, saya tetap akan melihat Vini, sebagai salah satu aset bangsa, yang luar biasa ya, karena saya melatih Vini sebenarnya, cuma sebentar, atau sekali dua kalilah bahasa gampangnya begitu, tapi, balik lagi melihat, satu, Vini hampir selalu dipasang, di setiap pertandingan, jarang sekali cedera, gitu ya, terus, sering sekali dimandati menjadi kapten, gitu ya, dan bukan cuma mewakili ibu kota, atau salah satu kota, tapi sudah mewakili negara, jadi, saya sangat yakin bahwa Vini, adalah salah satu pemain yang, multi talenta, yang akan dibutuhkan bangsa ini, jadi semoga Vini terus bisa berjaya, terus bisa men-support diri secara positif, untuk bisa memperbaiki diri, khususnya memberikan sumbang sih, kepada sepak bola Indonesia secara umum. Kira-kira, sampai kapan kamu akan bermain bola? Kapan ya? Mungkin, pada saat aku udah gak bisa main bola lagi, dan sebelum itu terjadi, aku gak bakal berhenti main bola. Selama aku hidup, sepak bola adalah salah satu hal terbaik, yang pernah datang ke hidup aku. Dari Vini, kita belajar, bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Fokus, dan konsisten dengan apa yang kita mau, adalah kunci dari kesuksesan. Gak peduli semua orang berkata apa tentangnya, yang dia mau hanyalah bermain bola. Dan mungkin, jika kita melakukan hal yang sama, kita juga bisa, menjadi apa yang kita cita-citakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.